Tiga negara barat dan anggota penting NATO mengecam keras ulah Israel yang menyerang pos penjagaan Unifil di Lebanon Kami 10 September 2024. Mereka adalah Perancis, Italia, dan Spanyol. Kecaman diberikan lantaran tentara-tentara dari tiga negara tersebut ikut andil di Lebanon menjaga perdamaian. Perancis, misalnya, ada sekitar 700 tentara di Lebanon begitu juga dengan Italia yang mengarahkan 1.068 tentara ke Lebanon. Presiden Perancis, Emmanuel Macron, geram dengan tingkah Israel di Lebanon tersebut. Sejalan dengan Perancis, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, juga mengecam serangan terhadap markas besar Unifil dan dua pangkalan Italia. Meloni menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran resolusi PBB 1701. Perancis, Ibrahim Hattu. Lantara, sebagai penjaga, dan Sifil dan Sifil dan Sifil dan Sifil dan Sifil dan Sifil dan Sifil. Dal kawasan tersebut yang terhadap keputis serangan tersebut. Selain Perancis dan Italia, Kementerian Luar Negeri Spanyol juga turut memanggil kuasa usaha adik interim Israel di Madrid untuk menyampaikan protes terkait serangan terhadap pasukan sementara BBB di Lebanon. Menurut laporan surat kabar El Pais yang mengutip sumber diplomatik pada Jum'at 11 Oktober 2024, pasukan tersebut berjumlah sekitar 670 pasukan helm biru BBB Spanyol. Langkah ini jelas mengikuti jejak Italia dan Perancis yang melakukan protes serupa. Selain itu, Spanyol juga menanggapi pernyataan Israel yang menuding negara Spanyol sebagai surga untuk menabur kebencian dan menghasut kehancuran Israel. Pernyataan ini disampaikan setelah konferensi Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement dan unjuk rasa yang berlangsung di Madrid minggu lalu. Italia, Perancis, dan Spanyol sepakat mengajukan deklarasi bersama sebagai protes terhadap serangan tersebut. Terima kasih telah menonton!